Intro Menghadapi adaptasi kebiasaan baru utamanya di bidang olahraga Seksi wartawan olahraga PWI Kalimantan Tengah melakukan upaya peningkatan kekompakan atlet wartawan menghadapi pekan olahraga wartawan nasional di Malang, Raya, Jawa Timur tahun depan Peningkatan kekompakan atlet siwa PWI Kalimantan Tengah dilakukan seperti pada bidang olahraga sepak bola dengan melakukan pertandingan persahabatan bertajuk Piala Kemerdekaan Turnasel Trofeo 2020 yang dilaksanakan di Stadion Tua Pahu, Palangka Raya Kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari pukul 20.00 WIB Indonesia Barat menggunakan sistem tiga babak karena tim persepuh dibagi menjadi dua tim yakni tim LAMI KFC sedangkan atlet siwa sendiri adalah wartawan dari kota Palangka Raya dan wartawan kebupatan Seruyan, Lamandau, Ketingan, dan Gunung Mas Kedatangan wartawan daerah untuk beradaptasi dan meningkatkan kekompakan tim hingga mencoba bermain sepak bola pada malam hari dimulai dengan latihan awal, adaptasi fisik, kemudian melatih kembali kekompakan tim banyak evaluasi yang dilakukan oleh pelatih karena ini masih awal, jadi perlu upaya mengembalikan kekompakan Febri Ibin, koordinator cabur sepak bola siwo PPI Kalteng usai pertandingan, menyampaikan nantinya wartawan daerah yang pulang ke daerah sudah diberikan porsi latihan mandiri untuk selanjutnya, kembali dimatangkan kekompakan saat berlatih bersama dalam kesempatan itu, pertandingan pertama tim siwo melawan tim Elami KFC dengan kedudukan skor 2-0 alasan permainan dilakukan pada malam hari karena belum diketahui apakah pertandingan di jatim nanti karena belum diketahui apakah pertandingan di jatim nanti diadakan siang atau malam hari saat ini tim siwo mencoba semua kondisi lapangan dan cuaca dan secara bertahap melakukan latihan untuk melatih kekompakan baik cabur futsal, badminton, dan beberapa cabur lainnya yang akan bertanding di nasional Persepu FC sendiri mendukung dan mengapresiasi program siwo dalam olahraga bahkan merasakan bangga diajak berkolaborasi dalam insan pers latihan menghadapi porwanas 2021 kebetulan persepu aktif di sepak bola jadi bisa bergabung latihan untuk menjaga fisik dan siap mendukung dan membantu dalam program latihan untuk latihan futsal usia 40 tahun ke atas persepu FC juga memiliki pemain senior termasuk juga yang junior sedangkan untuk cabur bulu tangkis anak-anak persepun FC juga ada pemain yang mumpuni sehingga bisa membantu dalam latihan dan sharing olahraga usai melaksanakan latihan sepak bola pagi harinya atlet wartawan juga melakukan latihan cabur futsal dari kota Palangkaraya Ahmadi melaporkan yang tadi tuh karena Amat Puig jual satu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati